Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel kita kali ini. Kali ini kita punya satu website lagi yang namanya bitfada.com Nah, disini ada menu sync up-nya. Nanti kalian akan masuk ke menu yang seperti ini. Dan disini kalian masukkan username kalian. Misalnya disini saya masukkan username saya ya. Nah, kita masukkan username-nya. Oke, jika sudah kalian masukkan email kalian. Oke, apabila sudah memasukkan email, masukkan password-nya. Oke, masukkan password yang kuat ya. Nah, disini kualitas password-nya yaitu baik. Dan langsung kita masukkan lagi. Sampai sama ya. Nah, password-nya sudah sama. Kalian langsung saja klik capca saya bukan robot. Otomatis akan tercentang dan centang yang di bawahnya. Dan langsung sync up ya. Nah, jika belum mendaftar kalian langsung sync up. Dan apabila sudah membuat akun kalian akan seek in. Nah, disini kita tunggu sebentar untuk proses pembuatan akunnya sampai berhasil. Nah, disini password-nya harus ada yaitu 8-30 karakter dengan number dan simbolnya ya. Kita masukkan lagi. Oke. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita masukkan simbol. Oke. Oke. Password-nya sudah strong. Yaitu sudah kuat ya. Nah, apabila sudah cocok akan seperti ini. Dan langsung klik bukan robot. Dan centang yang di bawahnya lagi langsung sync up. Dan otomatis akan dibuat akun kalian nantinya. Untuk bisa login ke dalam web atau aplikasinya ya. Nah, disini loading-nya agak lumayan. Dan nantinya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi disini ada sedikit masalah teman-teman. Kita lihat apa masalahnya. Syarat dan ketentuan diperdulukan. Nah. Kita masukkan lagi. Kata sendinya. Nah, disini memang agak susah cara mendaftarnya. Sampai bisa ada pilihan teman-teman. Karena disini bisa mendapatkan reward. Untuk bisa main disini kalian bisa mendapatkan reward-nya. Dan mendaftar. Oke. Nanti akan dibuatkan akun. Langsung kita masukkan ke login. Nah, disini sudah bisa. Dan langsung kalian ke verifikasi your account. Nah. Kita klik seek in. Oke. Untuk verifikasi akun, kalian masuk ke. Kita klik gmail. Akan otomatis dikirimkan email untuk verifikasi kita. Yaitu ini email-nya. Kalian masuk. Oke. Dan langsung klik. Activision-nya. Dampilkan ya. Kalian tepilkan disini. Oke. Dan otomatis akan ter. Validasi. Oke. Disini ada send message-nya. Gmail lagi. Untuk lihat link yang untuk verifikasinya yang di atas tadi. Kita klik saja bidfadanya. Yang email yang sudah dikirimkan. Dan. Activision link. Oke. Kita masuk ke browser kita. Otomatis akan. Berhasil ya. Nah. Disini sudah berhasil. Langsung kita klik. Dan. Kita klik lagi. Oke. Ternyata terjadi kegagalan. Oke. Kita klik robot-nya. Dan sign in. Ini adalah sejenis dompet wallet ya teman-teman. Jadi dompet wallet ini. Ada reward. Sering mengadakan reward. Nantinya kalian akan. Bisa mendapatkan. Reward-nya disini. Dan disini ada verifikasi. Dan verify it now. Kalian harus KYC, KTP kalian disini. Ataupun identitas kalian ya. Nah. Disini. Ada beberapa syaratnya. Yaitu ada upload dan save it. Untuk profil kalian. Foto profil. Dan disini ada full name-nya. Disini ada country code. Ada mobile number. Dan ada email address. Lalu kalian klik submit. Dan disini ada kode referral kalian. Yang bisa kalian bagikan ke teman kalian. Nantinya teman kalian akan mendaftar. Dan nantinya kalian akan mendapatkan reward. Dan disini adalah. Yang di. Adakan reward-nya reward. Yaitu. Penghasilan dari undang temen ya. Dan persenian ya teman-teman. Nah. Disini kalian ada verifikasi. FW verification juga. Yaitu ini enable. Yaitu active. Dan email. Untuk exchange-nya. Authentication-nya. Disini untuk dua FA via email. Dan bank details-nya. Yaitu euro bank. Yaitu bank kalian. Atau bank kalian yang kedaftar. Kalian klik view disini. Ini akan terlihat nanti. Karena saya belum KIC. Jadi belum terlihat. Nah. Akan terlihat loading seperti ini. Dan ada email notification. Itu disable. Tidak saya aktifkan. Disini ada verifikasi KIC-nya. Kalian bisa klik disini. Dan upload identitas kalian. Untuk bisa masuk ke web ini. Dan mendapatkan reward-nya teman-teman. Dan disini review rate-nya. Untuk memberi nilai ke aplikasinya. Yaitu. Activasi. Yaitu ini adalah IP yang saya gunakan. Yaitu IP. 2 ya. Ataupun IP. 4. Nah. Disini ada device management. Dan kita bisa lihat. Oke. Nah. Jadi disini. Tidak banyak. Harus dijelaskan ya teman-teman. Hanya aplikasi wallet yang simple. Yang bisa kalian gunakan. Nah. Disini wallet-nya ada disini. Kalian klik. Dan otomatis akan dibawa ke dompet wallet-nya. Nah. Disini saya baru mendaftar. Dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Coin-nya masih kosong. Dan otomatis akan tidak terlihat apa-apa. Yaitu not phone-nya. Ada beberapa menu. Wallet. Boy dan Cell. Yaitu menu seperti wallet pada umumnya. Nah. Jadi tidak banyak review dari aplikasi ini ya teman-teman. Ya. Cuman singkat cara mendaftarnya saja. Dan. Untuk menu di dalamnya. Sama seperti wallet-wallet lainnya. Nah. Saya rasa tidak. Cukup susah ya. Nah. Jadi tidak banyak yang harus dijelaskan. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.